Pemirsa, Anda menyaksikan headline news harian rakyat sosial hari ini, edisi 28 April 2023. Berita utama, Sri Kandi berebut kursi. Sejumlah partai politik telah mempersiapkan calon legislatif dari kalangan perempuan. Hal ini untuk memenuhi persyaratan calon legislatif perempuan harus mencapai 30%. Figur-figur perempuan yang telah dipersiapkan dianggap mumpuni dan mampu bersaing. Bahkan tidak bisa diabaikan karena banyak bukti yang menoreskan kaum perempuan yang jadi calon legislatif memberikan investasi bagi partai politik. Beberapa figur dari Sulawesi Selatan dari kalangan perempuan bahkan bisa tembus kesenayaan. Meskipun figur perempuan dari partai politik kurang, namun sekarang bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebagai persyaratan bahkan bisa sampai ke 40%. Menurut pengamat politik, kurangnya keterwakilan kader perempuan bisa menjadi cerminan kurangnya kaum perempuan dalam politik kedepannya atau bahkan dapat menjadi minoritas dalam politik Indonesia. Berita kedua, pengusung ganjar bangun komunikasi di Sulawesi. Setelah PDIP mengumumkan nama ganjar Pranowo untuk diusung dalam pilpres mendatang, sejumlah partai juga terlihat merapat atau mengusung nama yang sama seperti P3, Partai Hanura, dan PSI. Sejumlah kader partai yang ada di Sulawesi Selatan juga akan membangun komunikasi dengan partai-partai terkait untuk membangun strategi dan langkah-langkah dalam pemenangan kedepannya. Jokowi-Dodo yang turut hadir dalam penetapan ganjar Pranowo sebagai capres, menurut sejumlah pengamat ini merupakan signal kepada relawan Jokowi untuk memobilisasi gerakannya dalam mendukung ganjar. Berita terakhir datang dari kota Makassar. Bapenda Makassar tertibkan reklame di ruas jalan protokol. Bapenda Makassar bersama tim Satpol PP menertibkan sejumlah reklame yang ada di sejumlah titik di kota Makassar. Sebanyak 100-200 titik yang telah dipasankan reklame di sejumlah titik telah dicopot karena tidak memiliki izin. Kepala Bapenda Makassar meningkatkan hal ini dilakukan untuk menertibkan kota Makassar agar terlihat lebih teratur secara estetika kota dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan PAD kota Makassar. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat selsel atau mengunjungi website harian rakyat selsel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa.